Halo Sobat! Kembali lagi di Sobat Sebaiknya Anda tahu Masih bareng sama Nadia Prameswari Dan juga bareng sama Tita Briliana Eh nuts Suka nyanyi nggak? Bagaimana kalau kita Mengajak kaum-kaum Jomblo yang Budiman disini Untuk bernyanyi! Mana suaranya? Tapi kita mau nyanyi Lagu Melayu tahun 90-an Melayu atau Malaysia Melayu-Melayu ya Yang dari Malaysia ya Mau lagu apa? Yang kira-kira aku tahu Rindu ya? Oke Dipimpin oleh Kiki Peha silahkan Satu, dua, tiga Rindu 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 Barang 90-an itu panjang-panjang Terus tinggi-tinggi nggak sih? Nadanya Nadanya tinggi-tinggi Terus Lagunya itu Bikin kita pengen Nyanyi banget gitu ya Walaupun dia lagunya sebenarnya itu Banyak yang sedih loh Tapi kita nyanyinya seneng Aneh banget gak sih? Makanya Masih tau gak sih lagu-lagu Melayu tahun 90-an Sampai sekarang Masih tau gak ya kira-kira Aku gak tahu kan lahir 2000-an Jadi 90-an itu Perlu dibalain akte lahiran kesini Aku gak tahu Aku belum ada gitu Tapi emang yang paling hits itu tuh Dulu dari Malaysia ya Misalnya kalo dari Malaysia itu Ada Iklim Exis Ada Swords Ada Slam Gak pake Dang Slam Slam Jadi emang lagu-lagu negara tetangga itu tuh Populer juga disini gitu Terus Go International Go International Ember Interlokal Terus siapa sih yang gak tahu Lagu Suci Dalam Debu Anda-anda semua tahu? Kiki tahu Yang tahu itu Kiki Ini yang nulis itu Kiki Dia yang tahu Menulis di atas batu ya Aku cuma baca doang Jadi aku sebenarnya gak tahu Itu lagu milik siapa ya Suci Dalam Debu Iklim Yang udah kamu sebutin tadi Atau Grimis Mengundang Itu lagunya gimana ya Grimis Mengundang Gimana Ki? Manya Grimis Mangundang Eh kasih clip on dong biar Gini-gini rasanya Gini-gini rasanya Gini-gini Gini-gini Mangundang Bisa di-zoom gak nanti? Terus ada lagu Ini yang fenomenal nih Nadia berarti Gini-gini Dia Suara ku jelek banget Ya tahu Tapi pasti udah tahu lah ya Lagu itu Ya hafal kita liriknya Ref-refnya gitu Kita pasti hafal ya Tapi lanjut gak emang 2000-an Ci? Nah ini tanggal lahirku kan Aku tahun ini lahirnya tuh 2000-an gitu Oh berapa sih? 2017 ya? Baru lahir ya? Ini gak sih? 2005? 2017 Aduh Tuhan Baiklah Jadi tahun-tahun itu tuh adalah Tahun ataupun era keemasan band pop Melayu Indonesia Kalau di tahun 2000-an loh ya Siapa sih? Bentar, bentar 90 itu dari band yang Malaysia Melayu Melayu itu di Indonesia mereka booming Iya Kalau 2000-an itu Pop Melayunya Indonesia Booming Booming banget Makanya banyak band-band Tau gak The Bagindas? Lagunya yang mana ya? Enggak sih di Bagindas Di Bagindas Di Bagindas Di Bagindas Terus abis itu Armada Tau gak? Armada yang lagunya gimana ya? Sing Fiesri Armada Puss Armada tuh yang banyak di ST lagi Yang di FTV FTV Mau dibawa kemana? Baiklah GCD kita Terus ST12 Oh ya ST12 tuh ST12 ST-nya jumlahnya 12 Eh tapi ngomong-ngomong tentang ST12 Lagu Isabella itu Kenapa? Kau fans banget ya? Iya dong Rambutnya kan udah sama Charlie Chaplin Charlie Chaplin Oh beda ya? Sorry Jadi tuh lagu Isabella itu Dulu juga di remake sama si ST12 Oh terus ada ini juga Wali Yes betul Wali Wali Somo Wali Yes bener Jadi merajai lah Merajai lah Chart Merajai chart pop Melayu Pop rock Melayu Di tahun 2000an Dan masih eksis Sampai sekarang Ya walaupun Masih ada yang Ada juga yang Vacuum sih ya Vacuum Ini yang vacuum ngomongnya? Vacuum cleaner Ya aku udah mau ngomong gitu Tapi aku kayak ngasih kesempatan kamu Buat ngomong Biar gak kamu doang ya Yang lucu ya Ya Baiklah Karena unfaedah banget obrolan kita Mendingan kita break dulu Kalian Tonton video ini Kita Isabelah Kita membenarkan akhlak kita dulu ya Isabelah Semoga Nadia nya bener ya Isabelah Sabar Sabar Jangan ganti Jangan ganti Jangan ganti channel lah ya Tetep di Isabelah Sabar ya Sabar ya Cek Isabelah Sedil Oke dari band-band tadi tuh yang kita omongin tahun 2000an lagu pop-rock Melayu merajai Jadi chart, 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 walaupun ada yang vakum tapi tetap merajai gitu. Jadadam, jadadam. Raja. Oh, raja merajai gitu ya. Oh, itu juga Melayu gitu. Tapi ngomongin band pop Melayu, ada yang masih eksis, ada juga yang vakum atau udah bubar sih ya. Yang udah bubar. Oh, kasihan ya. Kasihan banget udah bubar. Mungkin dia bosan mau jadi aliran dangdut. Dia pengen jomblo kayak kamu. Kok aku sih? Pokoknya hari ini adalah Nadia's Day. Oh, kayaknya ngomongin band pop Melayu. Kita tuh pasti langsung inget ada yang identik banget gitu kan. Itu siapa dari kontroversialnya, dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Oh, aku tahu dia itu vokalis band pop Melayu gitu ya? Iya nggak sih? Yang masuk dari, masuk jadi... Pokoknya trending banget lah di antara kaum-kaum hawa karena ketampanannya yang luar biasa. Sayang nggak sih? Yang tampan banget pake V gitu kan. Jadi pake V ya. Siapa lagi kalau bukan? Eh aku nggak tahu sih. Oh, baiklah. Ya itu adalah Andika Mahesa. Kita panggungkan Andika Mahesa. Halo lagi. Aku ketularan halo ya saudara. Kok nggak ada ya? Aku ketularan halo. Tadi padahal. Aku mau keluar aja lah dari sini. Tapi ngomong-ngomongin bebang tamfan. Walaupun dia nggak bisa ke sini sih ya. Tapi aku masih bisa merasakan ketampanannya lewat kamu sih. Lewat apa? Lewat kamu. Karena biasanya kamu tuh cewek-cewek tip. Aku ex-girl ya gitu ya. Aku ex-girl ya. Kayaknya jangan keras-keras. Ntar orang-orang tahu kalau misalnya. Karena aku viral. Yes, viral. Tapi yang jelas namanya tuh mulai dikenal sama publik. Sejak dia itu jadi vokalis utama Kangen Band. Yang terbentuk tahun 2005. Wah dulu tuh ini banget sih. Hits banget sama lagunya ya. Ya tanggal lahirku kan 2005 tadi kan. Bener. Masih anak kecil ya kamu. Makanya masih jomblo nggak boleh pacaran dulu. Betapa hancur hatiku. Tau nggak sih lagu itu? Nggak tau. Aku tanya kalau Kangen Band itu. Kenjin Band. Kenjin Band. Yes. Missing Band ini aku. Missing Band ini aku taunya lagunya itu yang. Yolanda. 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 Jadi itu personilnya ada. Kamu gimana? Personil siapa? Tolong sebutkan namanya. Sebutin. Tolong di scroll ke bawah. Nggak bisa baca. Ada Dodi. Tidak terlihat. Tulisannya. Iya. Ada Tama. Ada Tim. Ada Bebe. Ada Easy. Pokoknya dulu yang paling ganteng. Oh kira ini bacanya Bebe. Bebe. Oh Bebe. Itu yang paling ganteng salah satunya yang keyboardisnya itu loh. Yang mana yang ganteng? Kamu ngefans ternyata. Iya dulu aku tuh ngefans. Date sama mereka tuh. Soalnya lagunya tuh bagus banget. Bikin sakit hati gitu loh. Eh bukan. Waktu sakit hati. Kamu bisa lebih merasakan kesakitannya gitu ya? Bener. Tahun itu. Andika mengundurkan diri dari kangen band. Dia resign. Kenjin Band. Mungkin karena gajinya kurang gede. Iya. Mengundurkan diri itu. Iya. Jadi ganti-ganti vokalis ya. Iya. Tapi emang ganti. Aku gak tau sih. Jujur aku gak tau ya. Aku tau ya kalo vokalisnya kangen Ben ya Andika. Ada sih kayaknya waktu itu sempet ganti-ganti. Ini loh keliatan banget kamu fans. Gila dia tau loh. Tapi yang jelas itu sih. Memang kontroversial banget. Dia memang ya pernah masuk ke Hotel Prodeo. Ya kan karena kasus. Bintang lima ya tuh. Yes. Karena ya. Mungkin nakal-nakal dikit anak muda lah ya. Gak tau aku sih gak nakal. Jadi aku gak tau. Terus. Ya itu tadi. Pada tahun 2015. Andika sama Dodi sepakat membentuk kangen lagi. Jadi bukan kangen Ben. Tapi kangen lagi. Oh kangen lagi. Kangen lagi aku tuh. Terus meluncurkan single. Berjudul. Juleha. Gitu. Jujur. Lebih hangat. Lebih hangat. Sama le. Blow chin. Kenapa soalnya? Kalo itu sih aku kurang tau ya. Karena gak ada tulisan yang disitu. Kamu gak tau. Yes. Kalo misalnya mau tau. Nanti aku chatin. Babang Tamvan. Soalnya aku dapet. Dapet nomor WA nya dia. Waktu dia konser di PKH UGM. Tau gak? Wah. Itu keren banget sih. Waktu dia konser di PKH. Kalo minta nomornya pasti gini kan. Kayak. Bang. Aku tuh sebenernya ngefans banget. Aku siap kok buang. Diapain aja buang. Aku minta foto bareng boleh gak? Cuman aku tuh gak bawa handphone. Jadi gimana kalo pake handphone. Abang dulu entah. Modus lu. Itu mah modus lu. Ya kan kamu yang punya. Aku kayak menjabarkan. Itu modusnya Nadia sih ya. Tahun 2016 ada apa lagi tuh? Jadi tahun 2016 tuh Adika resmi bergabung dengan Kangen Band. Namun gak kayak dulu lagi. Sekarang justru nama Adika Mahesa lebih akrab. Didengar dibanding Kangen Band itu sendiri. Kalo dulu kan Kangen Band vokalisnya Adika Mahesa. Kalo sekarang Adika adalah Babang Tamvan. Yes. Dan lebih terkenal Adikanya daripada Kangennya kan? Daripada Kangennya. Oke deh. Cemerlang ya dia sebenernya. Cemerlang. Mau tau videonya Babang Tamvan seperti apa? Mau 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 mau. Kita saksikan agar anda mendapat pengetahuan dan ilham dari video ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kangen-kangen. Kangen-kangen. Hikon-kangen. Kangen-kangen. Hikon-kangen. ngereka-宮. Kangen-kangen. 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 Dan angkat. Kamu kan punya nomernya Babang Tamvan kan? Iya. Berarti kamu tau kabar terbaru dia dong? Tau dong, tanggal 26 Juni kemarin Oh hafal banget, pasti itu abis di Whatsapp Jadi kaya hafal banget jam berapa itu? Kan aku ulang tahun itu tanggal 26 Juni itu Jadi dia ucapin kaya Dia tuh kaya mau ucapin ke aku gini Aku ngasih kamu sesuatu Sayang, aku Aku gak bisa kasih kamu apa-apa Aku gak bisa kasih kamu berlian Gak bisa kasih kamu rumah dan lain-lain Tapi aku punya single buat kamu Judulnya adalah Tunggu Aku Oh jadi Tunggu Aku? Iya, jadi kayak emang lagunya itu buat aku Pas hari ulang tahunku Terus dia bilang kalo itu lagunya buat aku Itu ada ya lagu bahasa Inggrisnya? Waiting Aku kurang ngerti Rasa frekuensi, adiwi ras itu Rasa konconan menang, adiwi Itu lagunya gimana sih? Kece Nah kalo kalian pengen tau gimana Daripada aku cuma menikmati keindahan lagunya itu sendiri Kalian shock sana Ngeliat di Youtube Sudah ada ya? Sudah ada Coba di cek Ada lagunya Babang Tamfan judulnya Tunggu Aku Itu lagunya tuh 180 derajat berbeda dari yang udah-udah ya? Nah iya iya ini tuh menariknya Dia penting mengeluarkan suatu gebrak kan gitu ya? Kayak dia tuh mau ngebah imagenya Gebrak Gebrak Oh jadi imagenya dirubah? Iya kalo dulu kan ngomongin Babang Tamfan tuh kayak gimana gitu kontroversial banget Jadi bulan-bulanan masa banget gitu loh Babang gak terlalu Tamfan gitu loh Ya kayak gitu lah Terus ini ya sekarang tuh musiknya tuh lebih dewasa cin Terus banyak yang gak nyangka kalo Berarti bukan Babang aku tau Apa? Om Tamfan Om Tamfan sekarang Om Tamfan Terus Om Tamfan ini sekarang udah bisa bawain jenis musik kayak gini tuh kayak wow banget gitu loh Terus karakter vokalnya tuh menurut netizen tuh pas gitu Jauh 180 derajat dari yang udah-udah Cocok banget berarti ya yang dibawain sekarang ya Terus karya kejutan yang banyak menuai respon positif lagu ini tuh diproduksi oleh Lagisnya dua berarti Apa? Positif Iya positif Kamu udah pernah ya? Oleh Kiki Ucup, Rishanda Sigih, dan Ivan Aldia sebagai penulis lalu serta mixing dan mastering oleh Eko Sulis Tio Oke sekali lagi selamat untuk Babang Tamfan Om Tamfan Om Tamfan Makin semangat Berkarya terus Jangan lupa Whatsapp dia terus Nanti kalo misalnya udah bosan sama aku Nadia available kok Jadi Nadia masih oke banget Masuk banget ke kualifikasinya Om Tamfan Ya DMku selalu terbuka Iya Om Tamfan Baiklah Kita harus memperbaiki akhlak kita Nadia Oke kalo gitu kita harus pamit dulu ya Tapi kalian jangan lupa buat subscribe, like, share dan juga komen yang bagus-bagus aja Iya yang bagus-bagus aja Gitu ya Wanita soalnya ini harus memperbaiki diri dulu Saya Tita Briliana Saya nyonya Andika Amin Andika Pratama Kamu tidak ada akhlak gitu Andika Pratama Samit undur diri Jangan lupa Subscribe Nyalakan lonceng Nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Baiklah Sudah ya Dadah Mudah Sunosh D겠다 Terima kasih.